Intro Siapa sangka banyak dari remaja di dunia yang berprestasi? Bahkan, di antara mereka beberapa telah mendaftarkan hak cipta. Sejauh ini, remaja dikenal memiliki perubahan emosi yang cepat, kecanduan media sosial, dan pilihan mode yang dipertanyakan. Namun, sejumlah remaja mematahkan anggapan tersebut. Pertama, Keyana Kev, 18 tahun dari New Orleans. Kev mencuri perhatian dengan gagasannya tentang tumpahan minyak di Deepwater Horizon, Mexico pada 2010. Minyak yang tumpah mencakup 4,9 juta barel setara 210 juta galon atau 780 ribu meter kubik di salah satu perairan yang penting di planet ini. Para nelayan dan ilmuwan melaporkan angka yang mengelisahkan. Dari hewan laut yang cacat, termasuk udang tanpa mata dan rongga mata, serta ikan dengan luka dan nanah. Melihat semua pemberitaan di televisi, Kev yang baru menginjak 15 tahun saat itu, mulai mempelajari apa yang akan terjadi dengan minyak ketika dibiarkan mengambang di permukaan laut. Dia menemukan bahwa ketika minyak mentah terkena sinar ultraviolet dari matahari, minyak akan bereaksi membentuk bahan kimia yang karsinogenik. Penelitiannya ini kemudian ditulis dalam 2 makalah saintis dan 2 patent untuk metode kimia pendeteksi karsinogen. 2. Hannah Herbst, 17 tahun dari Florida Remaja ini terinspirasi membuat sesuatu ketika sahabat penanya yang berusia 19 tahun dan tinggal di Ethiopia tidak memiliki akses listrik. Prihatin dengan keadaan tersebut, Herbst kemudian mengemukakan sebuah alat yang dia namai Baikon. Alat ini mengalirkan listrik ke negara-negara melalui energi laut yang menangkap energi secara langsung dari gelombang laut. Teknologi ini terdiri dari sebuah tabung plastik berongga dengan baling-baling di satu ujung dan generator hidroelektrik di sisi lainnya. Energi pasang surut mendorong baling-baling mengubahnya menjadi energi yang dapat digunakan oleh generator. Penemuan ini memenangkan penghargaan Discovery Education 3M yang Scientist Challenge pada 2015 dan berbagai penghargaan lainnya. 3. Julian Rios Cantu, 18 tahun dari Meksiko Cantu berusia 13 tahun ketika ibunya didiagnosa kanker payudara. Ibunya kemudian harus kehilangan kedua payudaranya demi bisa bebas dari kanker. Beberapa tahun kemudian, Cantu berupaya untuk melindungi orang lain dari penyakit ini. Bersama dengan tiga temannya, dia membentuk perusahaan hijia teknologis yang mengembangkan alat yang dapat dipakai mendeteksi tanda-tanda kanker sejak dini. Purwa rupa bra eva berisi sensor yang dapat dilekatkan pada bra normal. Perangkat ini dirancang untuk melihat perubahan temperatur kulit dan elastisitas yang diketahui sebagai tanda dari penyakit kanker payudara. Setelah setiap penggunaan, data dikirim ke aplikasi perusahaan. Selanjutnya, algoritma intelijen buatan menggunakannya untuk menghitung risiko orang tersebut. Alat tersebut telah mendatangkan kucuran dana sebesar 275,4 juta rupiah dengan memenangkan Global Student Entrepreneur Award. Terima kasih telah menonton!